Nah Bu, tadi kan selain Ibu juga kan door-to-door nih, artinya rumah-rumah Selain pembagian masker secara door-to-door, kemana lagi nih Bu kita lakukan kebantu pembagian maskernya Bu? Iya, bersama BKMT, kemarin kan ada kelompok-kelompok masyarakat atau elemen-elemen masyarakat Kemarin kami ke Ulele nih, di Ulele Nah kadang-kadang masih banyak juga yang penjual-penjual yang tidak menggunakan masker Kalau pembelinya, saya lihat sudah banyak menggunakan masker Tapi memang waktu makan, minum, dilepas Dan yang belum terjaga mungkin jaraknya, itu yang kita hancurkan Tapi penjual maskernya ada, tetapi disimpan, tidak dipakai Jadi kita kemarin banyak mengingatkan aja sih, tidak banyak membagi Karena ternyata begitu kita tanya, ada punya masker, Dek? Ada, Bu, ada, Bu, di tas? Dipakai ya, tolong, karena kan kalau buat, enak nih minumannya Saya bilang, enak, minumannya enak kalian semua Tetapi minuman ini jangan sampai, kita kan mau dapat berkah dari minuman Jangan sampai minuman ini kemudian menularkan ke orang lain Ke orang lain, jadi artinya saling menjaga gitu ya, Bu, ya Karena tengah pandemi ini, nah Tadi selain ke door-to-door, Bu, ke para pedagang ya, Bu, ya Yang menjual, termasuk kedaya juga, Bu, ya Kita bagikan juga kemarin itu Ada, ada juga ya, karena itu daya kebetulan yang ada di dalam komunitas kampung ya Kebetulan ada daya, ada sekolah, tentunya kita juga datangi Oke, Bu, ini apa nih harapan Ibu melalui gerakan yang kita lakukan, Gemah ini ya Yang kemarin puncaknya itu, harapan kita apa, Bu, yang kita harapkan melalui kegiatannya Apakah kesadaran masyarakat lebih meningkat atau apanya Ya, jadi dengan harapannya dengan Gemah, Gebrakan Masker di Aceh Yang dilakukan secara masif, kemudian kemarin dengan konvoy itu tentunya menarik Apa, perhatian masyarakat Sehingga slogan dari Gemah itu ya, itu ingat covid, ingat masker Ingat covid, ingat masker, nah itu sehingga kita ulang-ulang Sehingga itu menjadi apa ya, kita membrainwash masyarakat Sehingga masyarakat selalu ingat, kalau keluar rumah ingat covid, ada yang covid ya Oh iya masker saya, oh iya masker saya Nah, memang di sini kami sendiri dari bagian dari masyarakat Ataupun dari tim penggerak PKK sangat mengapresiasi dari pemerintah Yang ini adalah inovasi satu-satunya di Indonesia Kita lakukan karena secara masif ya, bersama-sama waktunya secara masif Mudah-mudahan dengan adanya secara masif ini kita edukasi masyarakat Keluar semua para ASN Dan juga sampai dengan di elemen baik itu provinsi, kota kabupaten, kecamatan, gampung Semua bersatu padu Harapannya seluruh masyarakat terpapar dengan edukasinya ya Sehingga masyarakat bisa menalarkan, kemudian bisa disiplin untuk menggunakan masker Yang mana dengan menggunakan masker itu tentunya mengurangi penularan Dan juga pada akhirnya nanti kita bisa memutuskan rantai covid-19 Dan harapannya yang kita harapkan dari masyarakat Substansinya tidak usah mikir yang lain-lain deh Karena ini gerakan yang bagus Pemerintah pun tidak menganggarkan alokasi untuk anggarannya tersendiri khusus untuk gerakan ini Tetapi adalah mengambil dari yang sudah ada di dinas-dinas Kalaupun di dinas itu misalnya sudah ada penganggaran mereka SPPD ke satu daerah Ya diambil dari situ Jadi tidak terlalu khusus sekali untuk penganggarannya Khusus untuk Gemah ini ada anggaran sekian miliar yang habis tidak ada Jadi memang included ataupun diminta di masing-masing SKPA Untuk bisa menyelenggarakan ini secara mandiri Jadi tentunya ini masyarakat diuntungkan Diuntungkannya apa? Informasinya sampai kemudian maskernya sampai Jadi harapannya masyarakat yang kita harapkan Pemerintah harapkan dan semuanya kita dari semua elemen Hanya berdisiplin saja dan berpikirannya yang positif Berpikiran harus positif Hasil swab supaya negatif Oh betul, jangan tebalik Pak Pikiran positif supaya hasil swabnya negatif Ingat COVID, ingat masker Nah Bu, ini mungkin kan ini sudah hampir setahun ya Bu ya Kita di Aceh pandemi COVID 6 bulan 6 bulan Nggak sabar kayaknya ya Udah ya Udah merasanya setahun Serasa setahun nih Bu Karena sebegitu lamanya ya Mungkin ini Bu, sekedar sharing kepada Syederalun juga nih Bu Mungkin apa nih yang Ibu lakukan nih Apa untuk melindungi keluarga Bu Dari penurunan COVID Mungkin dari segi makanan Ibu atur Ataupun dari gaya hidup ya Bu Tadi kayak Ibu kan olahraga gitu Mungkin bisa Ibu sharing kepada Syederalun Ya mungkin ini bisa dicontoh Oh gitu Bu Supaya tetap sehat meskipun di tengah pandemi Ya itu tadi yang jelas kita Satu memang harus bersabar Penuh harus bersabar pada kondisi saat ini Tentunya juga Masyarakat di sana semuanya Bukan hanya masyarakat aja Semua yang baik ASN Semuanya pasti Dalam kondisi seperti ini ekonomi slowing down Itu sudah pasti dan bahkan banyak sekali juga pihak-pihak memang masyarakat yang mengandalkan hanya dari segi ekonomi kerakyatan banyak sekali yang tutup Ada yang di PHK Jadi saatnya memang kita bersabar baik mengenai perekonomian Baik itu mengenai kesenangan Kita memang biasanya kan kemarin untuk kesenangan kita sering ngumpul-ngumpul Sering duduk-duduk di warung Kalau anak-anak muda nih ngumpul sama teman-temannya nongkrong-nongkrong di warung bisa bercerita-cerita sambil main gadget gitu ya Jadi itu semua kita perlu kesabaran untuk saat ini untuk masing-masing menata diri Yang penting keselamatan dulu kita utamakan Karena insya Allah kalau kita selamat masyarakat selamat ya Apalagi yang berpotensi-potensi ini selamat Kita bisa nanti akan kita gerakkan lagi roda perekonomian Kita bangun kembali segala sesuatunya Nah ini yang sama-sama kita harapkan Sehingga hal yang positif kita sabar ini menimbulkan pikiran-pikiran yang positif-positif aja Nggak usah mencela-cela orang Nggak usah mencari-cari kesalahan orang Karena segala sesuatu ini kan memang Kalau kita sabar Allah akan berikan jalan lah Ada jalan keluar Nah selain itu kemudian tentunya kita juga mematuhi protokol covid-19 Siapa yang disampaikan yaitu ada tiga hal Atau biasa di 10-3M memakai masker Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir Kemudian menjaga jarak Nah ini protokol kesehatan ini merupakan dari ihtiar atau upaya-upaya kita dunia Tentunya upaya kita yang terus-menerus harus kita lakukan Dengan tanpa jeda ya harus setiap hari Jangan sampai kemudian ala capek lah pakai masker keluar Nggak pakai masker Nah sekali kita mengatakan itu, itulah kena nanti Kemudian tentunya juga harus menjaga kesehatan kita Karena memang covid-19 ini penyakitnya mengandalkan Survivalnya mengandalkan imun kita Tadi berpikir positif dan sabar itu sangat bagus Arahkan aja untuk berdoa, jikir yang positif-positif ya Agar supaya itu jadi imun kita Selain itu juga tentunya makan-makanan yang bergisi Makanan yang bergisi ini tidak perlu mahal Tidak perlu mahal Tetapi lebih banyak upayakan untuk tanam, menanam di rumah Supaya langsung seger ya, petik-petik Langsung dimasak Kemudian masakan-masakan yang Masakan rumahan lah Sehingga tidak banyak terpapar oleh makanan di luar Yang kita juga nggak jelas Dan juga olahraga, kena sinar matahari Jadi itu Baik, nah begitulah Tips dari Bu Dia Semoga bisa dilakukan oleh Shadar Alun Yang pasti tetap, tadi Bu 3M ya Menjaga, apa, mencuci tangan Memakai masker Memakai masker Mencuci tangan Dan menjaga jarak Kemudian memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam Apa, sayur-sayuran Kan itu juga bagus ya Bu ya Menyalurkan hobi Menyalurkan hobi Tapi saya lagi hobi nanam bunga lagi ya Bu ya Nanam bunga, luar biasa Sepanjang ulele, ini jualan bunga semua Tapi bagus Bagus ya Bu, ada sisi positifnya Jadi supaya imun juga tetap sehat Jadi tidak cepat terserang Virus covid-19 Bu, ini terakhir ya Bu Dari saya Mungkin sikit lagi Bu Penanganan dari Ibu Terkait pesan harapan kepada masyarakat Untuk tetap patuh pada protokol kesehatan Ya, tadi sudah Saya sampaikan Artinya ini bagian dari upaya ya Upaya-upaya dunia Pada masyarakat semua Yang di sana Saudara-saudara alun Adik-adik Abang-abang Kakak-kakak semuanya Dengan covid-19 Memang tadi kita harus bersabar Patuh saja disiplin Protokol kesehatan Terutama menggunakan masker Kalau keluar rumah Ya pakai masker Ingat covid Ingat masker Mudah-mudahan ini dengan Upaya-upaya kita Kesabaran kita semua Semuanya Terutama emak-emak nih ya Terutama emak-emak Dengan kesabaran kita Dan juga Mohon juga para emak-emak Bisa menjadi juru pengingat Atau biasa disebut Tukang mepepet ya Tukang mepepet gue Mengingatkan untuk Menggunakan masker Menggunakan protokol kesehatan Untuk menjaga keselamatan kita semua Keselamatan keluarga Masyarakat Masyarakat aja secara umum Tetap bersemangat Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari Insya Allah Dengan upaya-upaya semua Itu Allah akan memberikan Rahmat kepada kita Dan mudah-mudahan Covid di Aceh Segera berlalu Amin Amin Artinya emak-emak bisa jadi Juru bicara rumah tangga Iya Mengingatkan Harus diingatkan Terus Oke baik Terima kasih banyak Bu Atas waktunya Bu Semoga yang tadi kita sampaikan itu Bermanfaat bagi syedron semua Dan tetap Memakai masker Kembali lagi saya ingatkan Memakai masker Kemudian mencuci tangan Dan menjaga jarak Ingat covid Ingat masker Jadi kalau keluar rumah Tetap harus memakai masker Setidaknya ini Bagai upaya ihtiar kita Supaya Covid ini Bisa segera berakhirlah Dan tidak bertambah Kasusnya Dan salamnya kita Salam sehat Salam sehat Oke baik Terima kasih banyak Bu Terima kasih banyak Syedron Atas waktunya Sampai berjumpa lagi Dalam edisi program Sreeporkes selanjutnya Dengan tema-tema menarik lainnya Terima kasih atas waktunya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya